Banyak saya yang dekat sama saya bang termasuk temen gitu Ya iya Gitu Untuk sementara berjalan ini saya masih main hebel bang Main hebel batal putih, batal abung Cuman dia membas corona ini saya kebanyakan nongkrong nih rumah udah Ya ayolah kita bangkit lagi ya Termasuk masnya istilahnya itu Jiwanya atau mentalnya itu kuat ya Habis terpuruk masih mau bangkit lagi Masih mau sharing-sharing sama yang lain gitu kan Parah saya bang jujur aja Saya waktu 2015 Kebanyakan saya bisnis 1M bang Buset, sampai 1 miliar mas Iya bukan main-main mobil, saya tiga tiapis Wih ini luar biasa ya Wah kalau diceritain, wah Kalau jujur aja pribadi saya ya Emang yang keajaiban, namanya doa yang gak ada yang mungkin Gak ada yang gak mungkin Iya semua bisa mungkin Iya waktu keterpurukan itu emang jujur saya Iya kebanyakan dipesantren aja bang Gitu Jujur aja saya emang ngeblak Iya kalau misalkan kita kalau-kalau dipikir berseru logika Mas saya kayaknya stress sih Iya Iya lah Wah aranya bang sampai ke tanah habis ya kok Jadi kasusnya itu ketipu atau bagaimana mas bro sampai jatuh separah itu Jadi gini bang saya ceritanya kan jadi tadinya kan supplier barang terus kan saya buka liopata Saya karyawan dua karyawan itu dua belas orang buka citakan bata itu ya Oh citakan bata iya Iya mesin dua kan gitu Kerja 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 ke bon 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 nyatanya gak sesuai dengan hasil gitu Gak sesuai dengan hasil terus bakarannya pun gagal Kan udah banyak gugi segala dalanya Duit di anak buah mendam bata gak bisa kejual karena mentah kan bakarannya Itu pertama saya supplier ke proyek lewat teman-teman Akhirnya emang teman bukan teman yang gak salah emang proyeknya yang gak bener gitu Itu banyak sih kendala-kendalanya Udah banyak bang Itu Ya yang namanya orang Nusa mau jatuh sama apapun itu ya tetap aja waktunya apes-apes aja bang Iya benar sekali Iya yang herannya saya kan usah itu waktu itu kan tiga cabang megang ya Dia main di somil kayu saya gesekan kayu ya Pikiran saya main di gesekan kayu Kayu bakarnya biar gak beli kan buat bakar bata kan Iya Itu tiga-tiganya hancur semua saya bang Hancur semua gue esekan somil kayu main sama temen kerja sama temennya yang gak beres Ya tapi alhamdulillah ya walaupun gimana dibana juga Perasaan saya walaupun saya yang ditipu tapi lebih dia lebih dia yang parah kok bang Niat Apa Kenyataan ya Ya emang saya yang ditipu emang materi saya gak ada ya Tapi dia lebih parah bang Masa sakit juga sampai hampir dua tahun tiga tahun dia mau mati mau pada mati bang Hehehehe Benar saya juga heran ketawa aja saya Hmm Contohnya kan gitu Berarti kan intinya ekonomi itu ya walaupun dia gimana sekeras gimana juga nipuin orang Ya nyatanya habis sama buat berobat dia aja kan Iya betul Iya punya duit dia habis Terus utang banyak ke orang kan Tuh sampai ngobatin badan luang kan Menyatanya kan saya intinya walaupun ini juga ya Beres loh orang emang gitu kan Ya itu bang lah Ya Nanti masnya Atur aja Kapan mau main waktu Kapan ada waktu Main aja kesini Ntar satu hari sebelumnya Kasih tau ya Iya sih bang Biar kita ngobrol-ngobrol aja Mobi-ngobi biar enak lah Kita Urusan usaha menomor berapa lah Iya Nanti kita bahas tuntas Dari angka 0 sampai angka 99 Iya 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 bang Iya Makasih banyak bang ya Oke iya Makasih ya Sama-sama Lagi-lagi bang ya Oke Ya terima kasih Waalaikumsalam Jadi mas Iman ini adalah Seseorang yang Terpuruk banget ya Tadinya itu dia ngampas barang Yang keterkaitan dengan bahan bangunan Bahan material bangunan Jadi dia itu butuh Apa Butuh semangat Butuh Ingin bangkit lagi Dan ingin Mengupas tuntas Tentang dunia Perlampuan Lampu Koregas Yang saya jalanin Yang saya sudah bagikan Atau saya share di Youtube saya Dan mas Iman ini Kebetulan Buka Youtube saya Muncul di beranda Alhamdulillah ya Youtube channel Insya kita dulu Sudah dapat Rekomendasi Untuk bagi Para Asal-sales motoris Atau pokoknya Yang kebetulan Tentang